...meresmikan markas pemenangan rumah cuang. Sementara di pihak lain, koalisi pendukung Ahok Jaro digabarkan terancam pecah terkait isu perebutan kursi ketua tim pemenangan yang saat ini diduduki Nusron Wahid. Jalan Wakil Gubernur Sandiaga Uno disambut meriah kader dan simpatisan Partai Gerindra saat akan menghadiri peresmian Rumah Juang di Jalan Perawijaya, Jakarta Selatan, Senin malam. Rumah Juang adalah markas pemenangan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno yang dicalonkan Partai Gerindra dan PKS dalam Pilgub DKI Jakarta. Kadar simpatisan dan seluruh anggota fraksi Partai Gerindra di DPR RI mendukung penuh pencalonan Anis dan Sandiaga. Rumah Juang akan menjadi titik koordinasi dan konsolidasi pasangan Anis Sandi dan menampung aspirasi warga Jakarta yang menginginkan perubahan. Pasangan Anis Sandi untuk kewujudkan kota Jakarta yang modern, adil, aman, dan manusiawi. Bahwa warga Jakarta menginginkan sebuah kesejahteraan bisa kembali, lapangan pekerjaan bisa dibuka, dan harga bahan baku melalui biaya-biaya hidup yang bisa terjangkau. Jika koalisi pendukung Anis Sandiaga mulai membangun kekompakan dengan mendirikan rumah pemenangan, situasi sebaliknya justru terlihat pada koalisi pendukung Ahok Jarod. Belum satu pekan, koalisi partai pendukung disebut-sebut mulai goyang. Pemicunya, kursi panas ketua tim pemenangan yang jadi bahan rebutan. BDI Perjuangan sebagai partai pemilik kursi terbanyak di antara tiga partai lain, jelas ingin porsi lebih di tim pemenangan. Desakan agar Nusron Wahid mundur dari posisi sebagai ketua pemenangan Ahok Jarod, masih menjadi topik hangat di internal koalisi. Itu yang saya sudah katakan bahwa ini kebersamaan. Apabila tidak ada kebersamaan dan bahkan ada yang memiliki keinginan mendominasi proses-proses politik, ini bisa kontraproduktif. Dan ini sangat berbahaya bagi proses-proses politik untuk mengantarkan Ahok Jarod untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur. Masuknya PDI Perjuangan di detik-detik terakhir seakan memberi sinyal wajah tim sukses yang telah terbentuk akan berubah. Jika ternyata benar akan ada perebutan kursi ketua tim pemenangan, maka dapat dipastikan koalisi pendukung Ahok Jarod terancam pecah. Di beliputan MNC Media, Jakarta.